Assalamualaikum Wr Wb Hai, saya Arya dan pada kesempatan ini saya mau cerita soal doper Lebih tepatnya proses doper dari awal sampai akhir Dan latar belakang kita buat doper atau ngerancang doper ini karena keresahan kita akan pandemi Dan kita pengen ngebuat produk yang bisa ngebantu nakes tenaga kesehatan Supaya nggak harus ketemu pasiennya langsung gitu Dan itu juga bakal ngurangin penyebaran atau infeksi dari Corona Dan di proses awal juga kita masuk ke proses desain Dan di awal itu ya pas proses desain nggak terlalu lama ya, sekitar 1 bulan kurang lebih Dari proses sketsa alternatif, sketsa final sampai masuk ke training modeling atau model digital Dan nggak terlalu banyak revisi juga sih, jadinya prosesnya cukup cepat Setelah kita dapetin desain yang kita mau, kita langsung masuk ke proses pembuatan model pura rupa atau prototyping Dan di proses ini ya cukup lama, kurang lebih kita makan waktu sekitar 2 bulan Karena material yang kita temuin juga material yang baru gitu, material floral foam Kita belum pernah ngolah sebelumnya Dan objek yang kita buat juga besar banget gitu, seukuran orang lah Jadi ya selama kerja juga kita ngerasa kayak buat patung, bukan bikin robot gitu Bukan bikin model pura rupa robot Dan ya setelah prosesnya berjalan, ya nggak terlalu banyak revisi juga Karena kita mengacu sama desain final yang udah kita buat Terus udah setelah jadi, model pura rupanya kita langsung masuk ke proses pencetakan Dan proses pencetakan sendiri kita pakai material fiberglass Kenapa kita pakai material itu? Karena materialnya yang kuat dan ringan Jadi waktu pas model pura rupa itu kan cukup berat ya bobotnya Dan kayaknya kurang proper buat dipakai atau dioperasikan pada saat di klinik gitu Karena berat gitu, belum ditambah sama mesin dan kelistrikan dan lain-lain Jadi kita pakai material fiberglass yang lebih compact, lebih kuat, lebih ringan Dan itu bakal ngebantu banget waktu pas doper ini dioperasikan gitu Dan sebenernya proses pencetakan sendiri estimasinya sekitar 2 minggu Cukup cepat sih sebenernya Cuma di tengah-tengah perjalanan, di tengah-tengah proses pencetakan Ya ada muncul revisi-revisi lah Walaupun revisinya kecil gitu Cuma karena udah di proses pencetakan jadinya ya butuh makan waktu yang banyak gitu Ya sebenernya revisinya kayak penambahan pintu, penambahan luar lubang sensor Ya cuma ya itu jadi PR sih karena udah masuk ke pencetakan Jadi yang asalnya estimasinya 2 minggu Jadinya sekitar sebulan lebih gitu Akhirnya proses pencetakan itu sampai bodinya jadi Jadi setelah sebulan lebih akhirnya bodinya jadi Terus kita langsung masuk ke proses pencetakan dan finishing Prosesnya gak terlalu lama sih, sekitar seminggu Kita udah bisa dapetin hasil yang maksimal dan hasil yang kita mau Kita langsung masuk ke proses perakitan kelistrikan dan penambahan base mesin dan lain-lain Itu dilakuin sama tim elektro Dan akhirnya setelah kurang lebih 7 bulan Akhirnya kita dapetin 1 unit doper Yang rampung dan udah bisa diuji coba Sejauh ini baru segitu sih progress doper Dan mungkin kedepannya bakal ada update-update lagi soal doper Dan masih ada beberapa unit yang bakal kita garap Terima kasih